Evandra, Evandra, sangat tingin sekali pemirsa Fabio, saat ini, baik sekali lemparan dari Fabio Hasil pertandingan timnas Indonesia U16 versus Singapura di piala EFFU16 2024 Gol tercipta lewat sundulan sambut lemparan jarak jauh ala Pratama Arhan Nova Arianto sukses terapkan gaya main ala Shin Taeyong Begini jalannya pertandingan Tonton video sampai habis biar gak salah paham Keputusan luar biasa ketum PSSI Erik Thohir usai laga timnas Indonesia U16 versus Singapura U16 barusan sudah saya tunggu Begini kira-kira nantinya Pernyataan jujur pelatih Singapura U16 Angel Toledano Flores usai laga timnas Indonesia U16 versus Singapura U16 barusan sudah saya tunggu dan nantikan Begini kira-kira nanti pernyataannya Mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan berita terbaru timnas Indonesia Keputusan luar biasa ketum PSSI Erik Thohir usai laga timnas Indonesia U16 versus Singapura U16 barusan sudah saya tunggu Begini kira-kira nantinya Eric Thohir, ketua umum PSSI Memberikan pernyataan luar biasa usai pertandingan perdana timnas Indonesia U16 Yang diarsiteki oleh Nova Arianto Yang berhasil mencatatkan hasil positif dan penampilan maksimal dalam laga kontra timnas Singapura U16 di Piala AF FU16 2024 Yang berlangsung di Stadion Manahan Solo Dalam konferensi pers yang digelar pasca pertandingan Eric Thohir tidak menyembunyikan kebanggaannya terhadap performa tim besutan Nova Arianto tersebut Saya sangat bangga dengan penampilan dan semangat juang yang ditunjukkan oleh para pemain timnas Indonesia U16 hari ini Mereka tidak hanya menang dengan skor yang meyakinkan Tetapi juga menampilkan sepak bola yang cerdas dan atraktif Ucap Eric dengan penuh antusias Eric juga menyoroti strategi yang diterapkan oleh Nova Arianto Yang dinilainya sangat efektif dalam mengontrol permainan dan memanfaatkan peluang dengan baik Coach Nova benar-benar telah bekerja dengan baik untuk membawa tim ini bermain sesuai rencana Kita lihat bagaimana mereka tidak hanya bertahan dengan solid Tetapi juga mampu mengancam dengan serangan balik yang cepat dan akurat tambahnya Selain itu Eric Thohir juga mengungkapkan harapannya untuk melihat performa konsisten dari timnas Indonesia U16 Di sisa pertandingan grup dan selanjutnya Kemenangan ini adalah langkah awal yang baik Tetapi kami harus tetap fokus dan bekerja keras untuk menghadapi tantangan berikutnya Semoga ini menjadi awal yang baik untuk pencapaian yang lebih besar di turnamen ini Tutup Eric optimistis Ya begitulah kira-kira prediksi saya soal keputusan pernyataan ketumpe SSI Eric Thohir Usai Laga Timnas Indonesia U16 vs Singapura Semoga prediksi saya benar dan serupa Semoga bisa memenuhi ekspektasi masyarakat Hasil pertandingan timnas Indonesia U16 vs Singapura di piala EFFU 16 2024 Gol tercipta lewat sundulan sambut lemparan jarak jauh ala Pratama Arhan Nova Arianto sukses terapkan gaya main ala Shin Taeyong Begini jalannya pertandingan Tonton video sampai habis biar gak salah paham Pada laga ini Timnas U16 Indonesia memulai pertandingan dengan penuh semangat Mereka segera menciptakan peluang pertama melalui sepak pojok yang dieksekusi oleh Evandra pada menit ketiga Bola meluncur deras menuju kotak penalti lawan Dimana goli berhasil menyambutnya dengan tandukan yang sayangnya melebar tipis di atas mistar gawang Singapura Meskipun demikian anak-anak asuhan Nova Arianto tidak patah semangat Pada menit ke-11 mereka kembali mengancam lewat tandukan Alberto Namun bola sekali lagi tidak mengarah tepat sasaran melebar tipis di sebelah kanan gawang lawan Timnas U16 Indonesia mendominasi permainan namun menghadapi kesulitan untuk menembus pertahanan rapat Singapura Sehingga hingga menit ke-20 pertandingan masih berakhir tanpa gol Peluang emas datang pada menit ke-23 ketika Nasriel berhasil mengelabui perangkap offside dan berhadapan 1 lawan 1 dengan keeper Singapura Jarej Namun usaha keras Nasriel masih bisa digagalkan oleh penyelamatan Gemilang Jarej Yang hanya menghasilkan sepak pojok bagi Indonesia Namun nasib berkata lain pada menit ke-28 ketika Singapura mendapat hadiah penalti setelah bola yang ditembakkan Mohamad Nikhil Iyan mengenai tangan putu panji di dalam kotak penalti M.I.San keeper Indonesia tampil heroik dengan menepis tendangan penalti yang dieksekusi oleh Nathan Mempertahankan gawangnya tetap bersih Baru pada menit ke-35 Mirsa akhirnya berhasil membobol gawang Singapura Meskipun golnya dianulir karena ia berada dalam posisi offside sebelum terjadinya gol Namun Mirsa tidak menyerah dan pada menit ke-39 Ia berhasil mencetak gol yang sah setelah menerima umpan jauh terobosan dari Fabio Gol ini mengingatkan kita pada kualitas Pratama Arhan yang juga memiliki senjata Mematikan lewat umpan-umpan jauhnya Dengan gol ini timnas U16 Indonesia berhasil unggul 1-0 hingga babak pertama berakhir Menunjukkan semangat dan determinasi yang tinggi untuk meraih kemenangan di laga ini Skor akhir bisa kamu lihat di portal berita bola sport atau detik sport ya guys Pernyataan jujur pelatih Singapura U16 Angel Toledano Flores Usai laga timnas Indonesia U16 vs Singapura U16 Barusan sudah saya tunggu dan nantikan Begini kira-kira nanti pernyataannya Pelatih tim nasional Singapura U16 Angel Toledano Flores Menghadapi momen yang menantang usai timnya mengalami kekalahan Dalam laga perdana piala AFF U16 2024 melawan timnas Indonesia U16 di Stadion Manahan Solo Dalam pernyataannya usai pertandingan Toledano Flores menegaskan Bahwa hasil ini adalah bagian dari proses pembelajaran bagi timnya Kami menghadapi tim yang sangat kuat hari ini Dan ini adalah tantangan yang kami harus terima Saya bangga dengan semangat dan usaha yang ditunjukkan oleh para pemain kami Ujarnya dengan lugas Meskipun hasil pertandingan tidak sesuai harapan Toledano Flores menunjukkan sikap yang bijaksana dalam menerima kekalahan tersebut Kami akan kembali ke lapangan latihan untuk memperbaiki hal-hal yang perlu ditingkatkan Kami percaya bahwa kekalahan hari ini akan menjadi titik awal bagi perkembangan kami ke depannya Tambahnya dengan penuh keyakinan Pelatih asal Singapura tersebut juga mengapresiasi permainan timnas Indonesia U16 di laga tersebut Saya ingin mengucapkan selamat kepada tim Indonesia atas kemenangan mereka hari ini Mereka tampil sangat baik dan layak meraih hasil positif tuturnya dengan penuh sportivitas Toledano Flores pun menutup pernyataannya dengan mengingatkan kepada para pemainnya Untuk tetap fokus dan bersemangat dalam menyongsong pertandingan-pertandingan berikutnya Kami masih memiliki banyak waktu untuk memperbaiki diri dan saya yakin kami akan menunjukkan peningkatan yang signifikan Pungkasnya Ya begitulah kira-kira prediksi saya soal pernyataan jujur pelatih Singapura U16 Angel Toledano Flores Usai Laga Timnas Indonesia U16 vs Singapura Semoga prediksi saya benar dan serupa Semoga bisa memenuhi ekspektasi masyarakat Singapura pada khususnya Semoga bisa memperbaiki diri dan saya masih 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 memper